Hai skin core PA 600 wuh sangat keren sekali mantep toh jos gandos kita ubah lagi skin Yamaha atau skin core yang lain ini ada skin core PA 1000 do re mi fa so ngasih do nah seperti ini teman-teman ya untuk diurutan ini dari C ke C itu adalah satu oktav Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jadi video kali ini saya ingin memberikan tips tutorial cara setting org bagi pemula jadi silahkan simak videonya supaya tidak salah paham Nah untuk org yang saya pakai memakai org versi 2024 kalian bisa dapatkan di playstore secara gratis yang terpenting org kalian harus sudah VIP seperti ini atau teman-teman ya kalian bisa membeli kode VIP seharga Rp41.000 di playstore jadi manfaat kalau sudah membeli kode VIP kita tidak perlu harus memasukkan kode lagi teman-teman teman-teman jadi secara otomatis ini sudah ter VIP jadi kita mau keluar itu enggak perlu harus memasukkan kode VIP nya lagi ya teman-teman ya Nah jadi tahap pertama yang kita wajib setting di bagian chord dan touch nya ini ya teman-teman untuk bagian touch itu kita setting caranya cukup mudah kalian tinggal pilih bagian atas pocok kanan atas yang bertulisan setting ini ya kawan-kawan ya kita pilih setting ya kita ubah tampilan touch nya kita pilih keyboard ya kita pilih keyboard nah ini untuk mengatur jumlah touch ya teman-teman pilih hitungan kunci ini yang paling atas sendiri hitungan kunci kalian bisa sesuaiin sesuai kebutuhan kalian kalau saya biasanya menggunakan 24 25 dan 26 ya teman-teman ya ini sesuai selera kalian nah tahap berikutnya kita masuk di bagian irama atau akor ya irama atau akor kalian perhatikan nah tahap berikutnya kalian tinggal geser kalian geser kalian pilih yang bertulisan chord metode pemilih akor ini ya teman-teman ya kita pilih nah kalian pilih untuk satu kunci satu kunci yang artinya satu kunci jika kita menekan dengan satu jari itu sudah bisa dimainkan teman-teman tapi kalau kita menggunakan controller atau midi control kita pilih tiga kunci maupun tujuh kunci ini ya teman-teman ya kita pilih satu kunci kalau sudah nah maka tampilan touch sudah panjang seperti ini ya teman-teman jadi seperti keyboard aslinya tampilan bisa panjang tahap berikutnya kita harus wajib men-setting bagian chord nya supaya tidak files ya supaya tidak files kita masuk ke menu pilih menu ya pot yang di tengah layar pilih menu kita pilih user code ini teman-teman ya kita pilih user code nah ini kan belum tersetting masih bawaan org kita harus membuat chord nya terlebih dahulu caranya untuk cukup mudah teman-teman kita tinggal nah ini ada yang atas sama yang bawah ya kawan-kawan ya kalian perhatikan untuk tulisan on key ini ya kalian perhatikan untuk yang atas ini untuk mengatur kuncinya kita mau membuat kunci apa ya nih misalkan C kita yang bawah kita tinggal membentuk saja teman-teman ya untuk yang bawah nah ini kan sudah ada tampilan on key on key chord cm ya ini on key chord cm ini sudah jadi C minor ya teman-teman kita buat lagi untuk D nah ini kan belum tersetting nah jadi tampilannya seperti ini ya untuk D minor ya kita buat lagi untuk E minor nah jadi tampilan seperti ini untuk E minor kita buat lagi untuk F minor nah kita buat lagi untuk G minor nah seperti ini ya teman-teman kita buat lagi untuk A minor nah jadi kurang lebih settingannya seperti ini teman-teman ini untuk kunci-kunci di dasar terlebih dahulu supaya kalian bisa memainkan kalau sudah kita tinggal save kalian pilih folder yang dibawah ini ya teman-teman kita tinggal save kita tinggal kasih judul minor seperti ini ya teman-teman nah kalau sudah kita tinggal selesai jadi kalau kita mau masuk ke aplikasi org kita tidak perlu harus men-setting bagian chord nya karena sudah tersetting tahap berikutnya kita masukkan setelnya karena ini masih setel bawaan dari org 2024 kita masukkan setel nah ini masih bawaan ya teman-teman caranya cukup mudah kalian tinggal masuk ke menu bagian set ini bagi yang sudah memiliki set atau setel ya teman-teman kalau belum memiliki setel kalian bisa download di YouTube yang menyediakan setel-setel gratis maupun berbayar kalian pilih folder nah kalian pilih dimana tempat kalian menyimpan setel kita pilih setel ini ada satu setel ini proses meluat data ya teman-teman nah maka ini sudah masuk setel kita tinggal memainkan nah kalau suara terlalu tinggi atau oktavnya terlalu tinggi kalian bisa masuk ke menu slider ya ini untuk nah kalian bisa pilih tab tab kalian perhatikan untuk yang di atas tab nah maka tampilan seperti ini ini untuk mengatur oktav ini mengatur oktav ya teman-teman ya nah ini oktav kalau sudah kita bisa pilih menu nah untuk pengaturan semula nah kalian perhatikan ya untuk disini itu sebagian instrumen ya teman-teman ya ini disini tersimpan instrumen dan instrumen ini sesuai dari isi set setel ini ya teman-teman mengikuti isi setel jadi instrumen ini berbeda-beda jika berbeda-beda setel ya teman-teman ya nah ada suara kayak seperti ini ini tergantung dari setnya ya teman-teman ya jadi tidak semua instrumennya seperti ini ini tergantung dari si pembuat setelnya cara mengubah tampilan skin ya kalian bisa masuk ke menu biar ORG nya makin kece lagi makin keren kalian masuk menu kalian pilih skin nah jika kalian belum memiliki skin kalian bisa muat ulang lebih banyak nah ini bisa di download di aplikasi ORG nya langsung secara gratis tanpa berbayar ini secara gratis ya teman-teman kalian tinggal pilih ada skin KN skin Yamaha skin core dan macem-macem ya teman-teman kalian bisa sesuaiin selera kalian nah ini ada skin skin core PA600 wuh sangat keren sekali mantap toh jos gandos kita ubah lagi skin Yamaha atau skin core yang lain ini ada skin core PA1000 tuh mantap sekali guys ini ada skin Yamaha tuh kalian bisa dapatkan di aplikasi ORG nya langsung ini ada score PA50 nah jadi seperti ini ya teman-teman cara mengubah skin nya kalian harus mendownload skin nya terlebih dahulu ini ada skin Medeli ini ada skin Yamaha tuh Yamaha ya teman-teman ya untuk pemula silahkan bisa pilih default terlebih dahulu nah masalah skin kita pelajari di step berikutnya sekarang kita belajar untuk mengenal nada atau note lagu ya teman-teman ya kita belajar mengenal note lagu nah ini dimatikan saja supaya tidak bingung nah teman-teman jadi sebelum kita memulai untuk memainkan sebuah lagu yang pastinya kalian harus apal dengan lagunya terlebih dahulu teman-teman ya supaya lebih mudah memainkan lagu kalian harus apal terlebih dahulu lagunya intinya kita bermain keyboard ya bermain keyboard itu lebih tepatnya kita harus mengutamakan feeling teman-teman ya mengutamakan feeling jadi kalian harus hafal dengan urutan do re mi kalau kalian sudah hafal dengan urutan do re mi tentunya kalian akan lebih mudah untuk mencari sebuah note lagu ya teman-teman misalkan kita dimulai dari ujung nah ujung seperti ini ya coba kita dengarkan atau kita mainkan do re mi do re mi fa su la si do nah seperti ini ya teman-teman ya untuk diurutan ini dari C ke C itu adalah satu oktav satu oktav ya teman-teman ya kita lanjut lagi do re mi fa su la si do ini dua oktav ya teman-teman jadi perpindahan dari C ke C ini satu oktav dari C ke C lagi ini dua oktav dan seterusnya do re mi fa su la si do nah jadi seperti itu ini semakin tinggi kalau semakin kesini itu semakin tinggi dan kesini itu semakin rendah untuk oktavnya jadi kalian harus hafal dengan urutan do re mi do re mi fa su la si do do re mi fa su la si do nah jadi seperti itu teman-teman ya dari urutan kuncinya atau chordnya itu dimulai dari nada C nada C nah seperti ini ya teman-teman ya nada C nada C lalu D D ini lalu E E lalu F ya ini F lalu G G terus kita A ya A ke B nah jadi seperti itu urutannya teman-teman ya jadi kalian harus bermain di feeling kalau bermain keyboard itu bermain di feeling nah seperti permainan melodi gitar itu memainkan di feeling ya teman-teman itu kalau kita belajar ototidak jadi kita jangan terlalu fokus untuk apa ya membuat contrekan-contrekan malah bingung teman-teman ya kalau kita mengandalkan contrekan misalkan nada lagu si A kita mau nulis nulis contrekannya si A begini-begini itu nggak bisa dijadikan patokan teman-teman ya kalau kita bermain keyboard kalau kita mengiringi seseorang ya teman-teman kita harus bisanya suaiin suara yang mengiringi atau suara lagunya tersebut teman-teman ya nah kalau nadanya nggak kuat kita tentunya kan mengikuti si penyanyinya teman-teman jadi kita nggak bisa dijadikan patokan kalau kita yang contrek di A minor terus nadanya yang nyanyi nggak kuat di A minor kita kan harus turun teman-teman mengikuti yang nyanyi jadi nggak bisa dipaksain yang nyanyi nggak kuat nada A kita paksain nada A ntar suaranya ya nggak kuat jadi kita harus mengikuti teman-teman ya kita harus sesuaikan sama vokal kita harus hafal dengan do, re, mi do, re, mi, fa, sol, la, si, do jadi seperti itu teman-teman coba kita menggunakan musik ya kita menggunakan setel supaya lebih enak lagi nah ini ada setel dangdut oke buat kalian yang tertarik dengan setel ini ini setel berbayar silahkan bisa bisa hubungi kontak yang saya berikan di deskripsi start ini sudah siap manggung ya teman-teman ya karena sudah full variasi jadi enak dibuat main nah misalkan kita dari A minor ya teman-teman ya nah kita kalau chordnya A minor sama disini juga nadanya A minor coba kita perhatikan jangan lupa untuk auto fill ini dimatikan saja supaya tidak bingung 2 2 2 2 3 4 ya kita harus pilih nah seperti seperti ini caranya teman-teman selamat menikmati ya jadi untuk pemula kita belajarnya seperti itu ya harus pintar di feeling kalau feeling sudah bekas sudah hafal dengan nada itu tentunya sangat lebih mudah lagi dalam mencari sebuah lagu yang terpenting kalian harus hafal lagunya kalau kalian memainkan sebuah lagu itu ya teman-teman ya oke semoga tutorial kali ini bisa bermanfaat buat pemula khususnya saya buatkan untuk pemula ya buat yang sudah jago di sekit saja jangan ditonton tapi buat pemula silahkan di like komen dan juga subscribe supaya bisa mendukung atau bisa mengetahui video terbaru lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih